Shalom, nama saya Sandi Nugroho, saya bersyukur sekali Tuhan izinkan saya melayani gereja yang luar biasa. Terima kasih Oma, terima kasih Oma dan Tante. Saudara, saya pernah ikut Indonesian Idol Angkatan Regina dan Sehan, dan bersyukur waktu ikut Indonesian Idol tahun 2012, saya tidak menang, haleluya. Mungkin saudara tertawa, tapi saya percaya anak Tuhan harus bersyukur dalam segala hal. Puji Tuhan, saya pulang 8 besar, Bapak Ibu kenapa saya pulang 8 besar? Karena di Alkitab tercatat di kapal itu hanya 8 orang diselamatkan, dan salah satunya saya. Enggak itu ngawur, tapi saya percaya siapapun yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, dia diselamatkan. Amin. Semua banyak Bapak Ibu yang percaya bahwa sudah diselamatkan, kasih senyum kanan kirimu, dia terlalu luar biasa bagi setiap kita. Saudara, ada firman berkata banyak orang yang terpanggil sedikit yang terpilih. Kenapa yang sedikit yang terpilih? Karena orang-orang itu memresponi panggilan Tuhan, memberikan hidupnya bagi Tuhan, dan menyerahkan berserah penuh kepada Tuhan. Saya waktu ikut Indonesia Idol, dinyamankan dalam segala hal, karena ini adalah ajang yang instan untuk jadi artis. Tetapi sebelum Idol, saya pernah ikut di band, namanya Putih Band. Kita disana ada tiga album, disana mungkin anak-anak muda tahu lagunya. Sampai mati kisah ini kan ku jaga, hingga berakhir nafasku. Ada yang tahu? Tahu ya? Berarti sering galau, saudara. Galau itu God always listening and understanding. Amin. Dan masuk Idol, dan waktu di puncak karir saya, saya melayani di daerah Medan Plaza. Dan saya melayanan disana Bapak Ibu. Dan roh kudus gerakan hati saya untuk menggerakkan dan berkata dalam diri saya, dan berkata kalau engkau mau mengikut Tuhan, berikan segalanya. Dan tinggalkan entertain. Ini berat sekali karena saya makannya disana, saya dapat uangnya disana. Sehingga waktu meninggalkan entertain, otomatis hidup saya pasti berubah. Bahkan mama saya berkata, kamu yakin? Karena jadi artis ini gak mudah loh. Kamu udah 8 besar, dan teman-teman saya selalu bilang, manajemen saya berkata, Sandi, kamu punya talenta, bisa jadi host, kamu punya karir luar biasa, kamu bisa jadi presenter, dan kamu bisa main sinetron, wajah kamu gak jelek-jelek banget. Yang senjum makasih Bu bela saya. Tapi saya sudah menikah, karena kebaikan Tuhan. Kami menikah tanggal 5, bulan 5, 2015, dan bercita-cita punya anak 5 Bapak Ibu. Gak apa Ibu, tapi saya percaya bahwa semuanya yang terbaik dari Tuhan. Nah waktu saya serahkan hidup saya buat Tuhan, malah buat saya mungkin berkatnya gak sebanyak dapat di entertain atau artis. Karena di entertain itu kita ada gimmick. Gimmick itu artinya dibikinlah pacaran dengan siapa supaya namanya tenar. Bapak Ibu kalau nonton TV ya hari ini mohon maaf media Indonesia membawa Bapak Ibu terlarut dalam kebohongan. Gossip atau apa itu semua buatan Bapak Ibu. Itu semua buatan dan supaya Bapak Ibu percaya mobil apapun rumah itu semua dibikin supaya mereka jadi makin naik. Tetapi di dalam Tuhan saya melihat satu hal bahwa dulu jadi artis pinginnya terkenal. Tapi begitu menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Sudah gak boleh lagi terkenal Bapak Ibu. Tapi bagaimana setiap orang boleh melihat Yesus yang hidup dalam hidup kita. Kasih senyum kanan kiri katakan aku mau lihat Yesus yang damai dalam hidupmu. Semoga saudara diberkati lagu ini dan lagu ini sangat memberkati saya. Hidupku. Hidupku becana kosongmu. Kusiapkan hanya bagimu. Hidupku bukannya milikku lagi. Melainkan Yesus di dalamku seperti kau Yesus. Mengosongkan diri saat sampai mati inilah hidupku. Menjadi becana bagimu Yesus. Hidupku. Hidupku becana kosongmu. Kusiapkan hanya bagimu Tuhan. Hidupku. Hidupku bukannya milikku lagi. Melainkan Yesus di dalamku. Seperti kau Yesus. Mengosongkan diri saat sampai mati inilah hidupku. Hidupku. Menjadi becana bagimu Yesus. Mereka bisa sama-sama nyanyakan. Seperti. Katakan kau Yesus. Kau Yesus. Mengosongkan diri saat sampai mati inilah hidupku. Menjadi becana bagimu Yesus. Dan waktu saya berikan hidup saya buat Tuhan. Karena banyak hal-hal yang baru yang Tuhan bukakan. Saya melayani satu gereja yang sederhana di Singapura. Dan di sana saya dimuridkan, saya dibentuk. Dan saudara kita buka satu perintisan pelayanan di Malaysia. Dan negara ini adalah negara yang cukup syariah. Tetapi di Malaysia toleransi beragama sangat tinggi. Gak pernah ada yang namanya bunuh-bunuhan karena agama. Bahkan saling serang agama saudara. Saya berdoa bahwa Indonesia juga belajar banyak dari Malaysia. Dan waktu pelayanan ini berjalan Bapak Ibu. Tiba-tiba ada orang Melayu masuk. Ibu-ibu dia pakai hibab. Karena kerinduan saya bahwa Tuhan Yesus datang untuk semua manusia. Amin. Hyper grace itu sebenarnya bukan pengajaran yang kamu sudah diselamatkan. Dan kamu boleh seenaknya sendiri. Tapi sebenarnya hyper grace itu sendiri adalah berbicara. Sebenarnya Tuhan mau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia. Dan tidak ada satupun yang ketinggalan. Amin Bapak Ibu. Nah itu yang Tuhan rindukan. Dan waktu Ibu ini datang saya katakan kepada Ibu ini. Asukuh 4361 di Quran berkata. Watani unaha aksa syratumus shakim. Disitu tertulis bahwa Nabi Isa berkata ikutlah aku. Aku adalah jalan yang lurus. Dan kita mengenal bahwa Tuhan Yesus itu jalan yang lurus. Syratumus shakim. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Kita mengenal di Alkitab aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada satupun yang lurus kepada Bapak tanpa melalui aku. Saya katakan kepada Ibu itu Yesus adalah imam mahdi. Dia adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi orang hidup dan mati. Yesus Kristus adalah kalimatuloh. Dia adalah firman yang hidup. Dan pada mulanya adalah firman itu sendiri ada A. Dia sendiri dan Yesus adalah firman yang hidup. Dan Ibu ini mengikut Tuhan dan saya ajak dia gak pindah agama Bapak Ibu. Kalau kita ajak orang Melayu di Malaysia pindah agama ini masalah yang terbesar. Saya akan ditangkap, saya akan di deportasi atau saya akan di penjara. Karena mengkristianisasi orang Melayu atau orang Muslim. Dan saya ajak Ibu ini Tuhan kasih hikmat saya. Saya katakan bahwa agama tidak menyelamatkan kita. Tetapi pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Karena kita percaya bahwa Yesus lebih daripada agama. Amin. Yesus lebih daripada agama. Dan dia menerima Yesus sebagai juruselamat. Dan akhirnya ketahuan pelayanan karena begitu banyak orang Melayu yang masuk gereja ini. Dan akhirnya saya dimasukkan ke dalam interogasi. Dan saya dikatakan mengkristianisasi. Dan puji Tuhan dalam setiap pelayanan kami rekam seperti ini. Dan tidak ada mengajak orang untuk pindah agama. Saya hanya ajak orang percaya kepada Yesus Kristus. Isa almasi juruselamat. Dan karena dia adalah utusan Allah Bapak di surga. Dan saudara. Waktu kita nonton sama-sama bersama polisinya. Puji Tuhan. Polisinya ikut bertobat Bapak Ibu. Dia lepaskan saya tetapi saya langsung dideportasi. Karena saya ancaman bagi mereka. Dan saya nangis sama Tuhan. Karena kami pelayanan gak digaji. Karena kami pelayanan bukan cari berkat tetapi menjadi berkat. Pelayanan adalah bayar harga dan pelayanan adalah berkorban. Orang boleh manfaatin saya dimanapun. Tetapi saya datang buat jiwa-jiwa Tuhan. Karena jiwa-jiwa itu berharga buat mata Tuhan. Amin. Dan saudara. Waktu saya nangis sama Tuhan. Tuhan ini pelayanan yang sangat mahal. Pelayanan yang luar biasa mahal. Siapa yang lanjutkan Tuhan. Kenapa berhenti begini aja. Karena saya nangis Tuhan pelayanan harus berhenti. Sedangkan kita sudah berharga yang luar biasa. Dan akhirnya saudara. Ibu ini yang lanjutkan pelayanannya. Bentuknya masih pakai hibab. Dia lanjutkan pelayanannya. Dia bentuk satu komsel yang semuanya orang Melayu dan Muslim. Tetapi percaya Yesus sebagai juru selamat. Berikan kemulian meriah buat Tuhan. Kalau kita bawa nama gereja kita. Mungkin gereja lain bisa tolak kita. Tapi kalau kita bawa nama Yesus. Tidak ada satupun manusia yang mau tolak keselamatan. Tidak ada satupun manusia yang mau tolak juru selamat. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bawa Yesus. Orang gak akan pernah tolak. Jangan bawa agama. Tapi bawa nama Yesus. Maka semua akan terbuka bagi setiap kita. Ada bujian yang sangat luar biasa. Dan lagu ini juga dinyanyikan oleh Grecia. Seperti wanita mengurahimu. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku. Demikian hidupku. Mengasihimu. Yesus engkau. Baik-baikku. Sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan makota. Kehidupanku. Ku tetap setia. Ku melayani mu. Paling bangkit berdiri Bapak Ibu. Injikan lagu ini katakan. Seperti wanita mengurapimu Menangis hawa kakimu Demikian, demikian hidupku Mau mengasihimu Yesus engkau baik-baik Adakah hati kita berkata Sampai akhirku menutup mata Ku tetap setia Menanti janji-janji darimu Sampai ku dapatkan makota Kehidupanku Ku tetap setia Melayalimu Sampai akhirku menutup mata Ku tetap setia Menanti janji-janji-janjimu Sampai ku dapatkan makota Kehidupanku Ku tetap setia Ku tetap setia Ku tetap setia Ku tetap setia Untuk melayanimu Berikan sel kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu masih semangat Karena saya tadi dikasih tahu Sama tim panitia di belakang Sandi boleh nyanyi sepuluh lagu Enggak Bapak Ibu bisa bercanda Sebenarnya banyak yang masih semangat Buat Tuhan Kasih sinyum kanan dikatakan Yesus jalan kebenaran Mari suka cita buat Tuhan Mari sorangkan pujian bagi dia Karena kita percaya Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan Kita terhubung dengan surga Katakan Yesus dasyat Yesus jalan kebenaran Dan jalan kehidupan Itulah Yesus katakan Aku percaya Amin Di dalam namanya Ada keselamatan Yesus jalan kebenaran Dan jalan kehidupan Tuhan Yesus katakan Aku percaya Amin Di dalam namanya Ada keselamatan Mari suka saya katakan Aku jalan Aku jalan kebenaran Dan jalan kehidupan Tuhan Yesus katakan Aku percaya Amin Di dalam namanya Ada keselamatan Dan kekal Mari angkat tangan Mulampirkan Ingatkan Tuhan sudah mati bagi kita Tuhan sudah bangkit bagi kita Dan naik ke surga Berikan kita kuasa Dan seakan tempat yang terbaik Bagi setiap kita Katakan Yesus dasyat Siap buat Tuhan Siap buat Tuhan Katakan aku jalan kebenaran Aku jalan kebenaran Aku jalan kebenaran Yang jalan kebenaran Yang jalan kebenaran Yang jalan kebenaran Tuhan Yesus dati bagi kita Tuhan Yesus dati bagi kita Tuhan Yesus dati bagi kita Bukan serukan Bapak Isus Raja, mari rayakan dayani, kita akan merasa apa Bapak Ibu? Kita akan merasa bahagia, bila kita menjembatkan, kita akan merasa suka cita, bila kita semua jadi glory. Glory bagi Saraja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Saraja, nyanyi glory, glory, glory bagi Saraja, mari rayakan dayani. Katakan aku jalan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Mereka jalan Yesus katakan, aku mencahkan alhamdulillah, di dalam namanya ada keselamatan. Musik mau puji Tuhan hilang. Musik mau puji Tuhan hilang. Kami sobat hal Tuhan. Mari yang kata-kata glory, hallelujah. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, di dalam namanya ada keselamatan. Kekal. Kekal. Coba cepat saja katakan, nyanyi glory, katakan. Glory. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Kita sembar aja dari segala raja, saudara. Biarkan pengagungan akan Tuhan ada dalam kerongkongan kita. Glory, hallelujah, di dalam namanya ada keselamatan. Kekal. Kekal. Mari katakan, glory, hallelujah, glory, 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 hallelujah, eh. Glory, hallelujah, glory, hallelujah, eh. Glory, hallelujah, eh. Glory, hallelujah, di dalam namanya ada keselamatan. Kekal. Mari katakan, glory, hallelujah, eh. Glory, hallelujah, glory, hallelujah. Glori, hallelujah Di dalam nama Ia Ada yang terselamatkan kekal Katakan di dalam nama Ia Di dalam nama Ia Ada yang terselamatkan kekal Katakan di dalam nama Ia Di dalam nama Ia Saya dengar anak-anak Tuhan di tasik suaranya bagus-bagus Boleh sama-sama katakan Di dalam nama Sekali lagi Di dalam nama Ia Ada apa? Ada keselamatan kekal Katakan Yesus Nasya Yesus Nasya Sebelum Ibu duduk Kasih sinyum kanan kiri katakan Sandi Idol tidak penting Tapi Yesus dalam diri Sandi yang terpenting Selamat hari Minggu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.